Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma Muyasar Onor dalam materi pengantar sejarah dan ini adalah bab 7 dimana kita akan bahas mengenai langkah-langkah dalam penelitian sejarah Nah langkah-langkahnya itu ada 4, yang pertama yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan histiografi Nah kita bahas satu-satu, heuristik itu berasal dari kata Yunani Heuristik artinya menemukan Jadi heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan berbagai sumber-sumber dari data-data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul dari penelitian Yang kedua, yang ketiga ya maksud saya, untuk melacak sumber tersebut maka sejarawan harus dapat mencari di berbagai dokumen baik melalui metode kepustakaan atau arsip nasional Dan sejarawan dapat juga mengunjungi situs sejarah atau melakukan wawancara untuk melengkapi data sehingga diperoleh data yang baik dan lengkap serta dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran Nah masa lampau yang begitu banyak periode dan banyak bagian-bagiannya seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu memiliki sumber data yang juga beraneka ragam sehingga perlu adanya klasifikasi data dari banyaknya sumber tersebut Nah dokumen-dokumen yang berhasil disimpan atau dihimpun itu merupakan data yang sangat berharga Dokumen itu dapat menjadi dasar untuk menelusuri peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau Dan menurut sifatnya, ada dua jenis dokumen yaitu sumber primer dan sumber sekunder Sumber primer itu adalah sumber yang dibuat pada saat peristiwa terjadi seperti dokumen laporan kolonial Dan sumber primer itu dibuat oleh tangan pertama Sedangkan kalau sumber sekunder itu sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utamanya Jadi dibuat oleh tangan atau pihak kedua Contohnya buku, skripsi, dan tesis Nah tanpa adanya sumber sejarah maka sejarawan akan mengalami kesulitan menemukan jejak-jejak sejarah dalam kehidupan manusia Dan untuk sumber lisan, pemilihan sumber didasarkan pada pelaku atau saksi mata suatu kejadian Dan narasumber lisan yang hanya mendengar atau tidak hidup sejaman dengan peristiwa tersebut tidak bisa dijadikan narasumber lisan Kemudian yang langkah kedua adalah verifikasi Sesuai namanya, verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah Dan penilaian atau pemeriksaan terhadap sumber-sumber sejarah itu menyangkut aspek eksternal dan internal Dan aspek eksternal itu mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu Sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut Misalnya, waktu pembuatan dokumen, bahan, atau materi dokumen Kemudian yang kedua adalah aspek internal Dimana ini mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan Dalam hal ini, aspek intern berupa proses analisis terhadap suatu dokumen Dan aspek ekstern harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Yang pertama, apakah sumber tersebut merupakan sumber yang dikendaki atau otentisitas Kemudian yang kedua, apakah sumber itu asli atau turunan orisinalitas Yang ketiga, apakah sumber itu masih utuh atau sudah diubah soal integritas Nah setelah ada kepastian bahwa sumber itu merupakan sumber yang benar diperlukan dalam bentuk asli dan masih utuh Maka akan dilakukan kritik intern Nah, kritik intern itu, aspek internal, dilakukan untuk memutihkan bahwa informasi yang terkandung di dalam sumber itu dapat dipercaya Dengan penilaian intrinsik terhadap sumber dan dengan membandingkan kesaksian berbagai sumber Nah, langkah pertama dalam penilaian intrinsik adalah menentukan sifat sumber itu Apakah dia resmi atau formal atau tidak resmi atau informal Nah, dalam penelitian sejarah sumber tidak resmi atau informal itu dinilai lebih berharga daripada sumber resmi Sebab sumber tidak resmi bukan dimaksudkan untuk dibaca orang banyak atau kalangan bebas Sehingga isinya bersifat apa adanya Terus terang, tidak banyak yang disemunyikan dan objektif Langkah kedua adalah menyoroti penulisan atau penulis dari sumber tersebut Sebab dia yang memberikan informasi yang dibutuhkan Nah, pembuatan sumber harus dipastikan bahwa kesaksiannya dapat dipercaya Untuk itu harus memberikan kesaksian yang benar Dan harus dapat menjelaskan mengapa ia menutupi atau merahasiakan suatu peristiwa Atau sebaliknya, melebih-lebihkan karena ia berkepentingan di dalamnya Dan langkah yang ketiga disini kita membandingkan kesaksian dari berbagai sumber Dengan menjajarkan kesaksian para saksi yang tidak berhubungan satu sama lain Atau disebutnya independent witness Sehingga informasi yang diperoleh itu objektif Contohnya adalah terjadinya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Nah, sumber-sumber yang diakui kebenarannya lewat verifikasi atau kritik Baik intern maupun extern menjadi sebuah fakta Fakta adalah keterangan tentang sumber yang dianggap benar oleh sejarawan atau peneliti sejarah Dan fakta bisa diartikan sebagai sumber-sumber yang terpilih Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah interpretasi Interpretasi adalah penafsiran fakta sejarah Dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal Nah, interpretasi dalam sejarah itu dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa Atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa Nah, sejarah sebagai suatu peristiwa itu dapat diungkap kembali oleh para sejarawan Melalui berbagai sumber, baik berbentuk data, dokumen perpustakaan, buku, berkunjung ke situs-situs sejarah Atau wawancara Sehingga dapat terkumpul dan mendukung suatu proses dalam interpretasi Nah, dengan demikian setelah kritik selesai Maka langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran dan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut Nah, dalam interpretasi itu ada hal-hal yang harus diperhatikan Yang pertama Objektif Jadi harus dihindari penafsiran yang semena-mena Karena biasanya cenderung bersifat subjektif Selain itu, interpretasi juga harus bersifat deskriptif Sehingga para akademisi juga dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang mereka gunakan Dan yang terakhir, proses interpretasi juga harus bersifat selektif Sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah Sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah Nah, historiografi itu apa sih? Historiografi itu adalah penulisan sejarah Dan kita sudah bahas perkembangan penulisan sejarah di Indonesia di bab ke-6 Sebelumnya, kalau kalian belum menonton segera cek aja Dan disitu kita bahas historiografi itu merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah Dan menulis kisah sejarah itu bukanlah segenar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian Tapi juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran Dan historiografi ini merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik Jadi, sesudah menentukan judul, mengumpulkan bahan-bahan atau sumber, serta melakukan kritik dan seleksi Maka mulailah menuliskan kisah sejarah Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam penelitian sejarah Nanti di bab 8, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai bukti, fakta, dan sumber sejarah Untuk itu, langsung aja kalian klik bab 8 dan kita akan ketemu lagi di sana Oke, goodbye Bye-bye Terima kasih telah menonton!